Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam olahraga Bagaimana kabar kalian anak-anak di rumah? Semoga sehat ya Oke kali ini kita bertemu lagi dengan pelajaran Pejoka Kalian masih ingat ibu kan? Nama ibu yaitu Ibu Desi Guru Pejoka Oke Semoga kalian sehat-sehat di rumah ya Dan tetap menjaga protokol kesehatan yaitu 3M Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak Oke kali ini ibu akan membahas materi yaitu Tentang gerak non-lokomotor sepak bola Sebelum mulai materi, mari kita berdoa terlebih dahulu Berdoa mulai Berdoa selesai Sebelum ke materi, kalian harus melakukan pemanasan terlebih dahulu Yang melakukan pemanasan nilainya lebih dan tidak melakukan pemanasan ada nilai kurang Kalian boleh perhatikan videonya sebagai berikut ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Baik anak-anak, sebelum kalian ke materi, kalian harus melakukan pemanasan terlebih dahulu Oke, sekarang ibu akan menuju ke inti kalian lihat videonya ya Tujuan pembelajaran 1, peserta didik dapat menganalisa variasi gerak non-lokomotor dalam permainan sepak bola dengan benar 2, peserta didik dapat mempraktikan variasi gerak dasar non-lokomotor dalam permainan sepak bola Di sini ibu akan jelaskan anak-anak apa itu gerak dasar non-lokomotor Gerak dasar non-lokomotor adalah gerak dasar yang tidak berpindah tempat Contohnya gerakan lokomotor adalah 1, menekuk, mengayun, dan memutar 2, berdiri, menekuk kaki, dan menarik kaki Nah ibu jelaskan yang pertama yaitu menekuk dan mengayun kaki 1, buka kaki selebar bahu, satu kaki ditekuk, dan kaki yang lainnya ditarik ke belakang 2, ayunkan kaki kanan ke depan 3, lakukan gerakan mengayun dengan kuat, ikuti dengan ayunan-ayunan lengan untuk menjaga kesimbangan Yang kedua yaitu gerak berdiri, menekuk kaki, dan menarik kaki 1, anak-anak berdiri tegap dengan kaki sejajar 2, akat kaki sambil menekuk lutut 3, tarik kaki ke arah belakang digunakan untuk mematikan bola Nah ibu akan jelaskan melalui video, videonya adalah sebagai berikut Gerak non-lokomotor tanpa bola Apa itu gerak non-lokomotor? Gerak non-lokomotor adalah gerak yang tidak berpindah tetap pada tempatnya Oke, videonya adalah sebagai berikut Terima kasih telah menonton! Oke, itu adalah videonya Kalian membuat tugas video tersebut Masing-masing gerakan Lakukan selama 8 kali Lalu kirim via WA ibu Mungkin itu saja materi dari ibu Cukup sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!